Pemirsa, usai melakukan aksi menolak kehadiran PT. Kahuripan yang akan melakukan pembangunan di wilayah desa Iwul dengan dalih HGB yang dikantonginya. Kini masyarakat Iwul kembali melakukan aksi keduanya dengan meminta camat parung beserta unsur muspika dan dinas terkait guna melakukan uji kelayakan dari PT. Kahuripan. Hal tersebut dilakukan karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh Oknum Aparat dengan membawa senjata api laras panjang dan mengatasnamakan PT. Kahuripan kepada masyarakat setempat. Seperti yang diungkapkan oleh masyarakat desa Iwul pada aksi ini. Bahwa tanah tersebut sudah turun-temurun menjadi lahan garapan warga yang terletak di lahan hijau yang didalamnya ada sumber air bagi masyarakat dan akses jalan desa yang dibangun oleh pihak pemerintah Kabupaten Bogor sehingga masyarakat akan mempertahankan tanah tersebut dari mafia tanah dan PT. Kahuripan. Sementara itu PT. Kahuripan yang akan membangun perumahan Kahuripan Raya di lahan seluas 140 hektare mengklaim bukti kepemilikan HGB yang diterbitkan pada tahun 1996. Pihak muspika Kecamatan Parung Kabupaten Bogor memberikan ruang untuk kedua belah pihak duduk bersama dan bermusyawarah. Dia bilang dengan tegas, saya yang menyelesaikan masalah lahan di lapangan. Itu ngomong ke kita, tuh di makam. Banyak saksinya Pak. Saya sudah laporkan ke Pak Bisa. Kita hanya menerima keputusan dari Korami yang resmi, Pak Hanhan di sini. Untuk berkomunikasi. Kenapa tidak mendukarkan Pak Hanhan medianya? Ini kan resmi Pak, ada surat tugasnya. Kenapa harus menggunakan oknu-oknu kopasus? Mau menggertak kita gitu. Bawa FN segala macem. Maksudnya apa? Kita akan melaporkan ini sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia, coba. Yang gak boleh dilabrak hak asasi itu, hanya sebatas untuk urusan bisnis. Kita akan pertahankan itu. Di sepanduk-sepanduk kita, kita katakan, kita lahir di sini, makan dari tanah sini, dan kita siap dikuburkan di sini, Pak. Bapak pendapatkan. Jangan coba-coba bikin keruh masalah di sini. Kita saya ingatkan. Ini kedua kali. Greed-greed dulu tadi, Greed dulu kayak gitu. Kita gak pernah menuntut apapun. Kita gak pernah di klausul kita, ada tuntutan ganti rugi apapun. Tapi ada yang lebih berharga itu kehormatan kita. Betul. Jangan coba injek-injek orang kampung. Jawab matanya. Apa tujuannya ngirim oknu-oknu tentara ke masyarakat sipil, coba. Ayo orang-orang kampung takutin, kalian ngerti gitu. Saya mah, gak ribet-ribet, Pak. Sampai ngancim-ngancim segala macem. Datangin lagi 10 lebih tuh. Satuan keamanan. Datang ke situ. Lalu saya ditelepon. Yang nelfon saya juga tukang patok. Minta diskusi bareng. Bapak hargai kita, kita bukannya pekerja kuripan. Kita ini masyarakat yang punya kedudukan. Sama dengan komisaris. Sama-sama warga negara. Yang sama. Coba gunakan atik-atik. Jangan mentang-mentang kita orang kampung. Punya masyarakat. Lur, udah habis. Kita gak beri. Satupun dari semua aktivitas yang terjadi, gak pernah kita nyolak alat berat, Pak. Tuh. Gak ada, Pak. Kita bukan masyarakat barbar. Bapak yang barbar. Menghabiskan lahan-lahan kita. Tuh. Bapak berpikir. Gak. Gak. Ya. Cara berpikir, Pak. Bukan cara berpikir masyarakat yang intelektual. Barbar. Ya. Kita waktu, Pak. Kepada saya, gak dikasih. Ya. 5.000 di hadapan kita, 5.000 tancap, 10.000 tancap, 20.000 tancap. Mana koordinasinya? Nanti mau dikasih tahu kalau mau ada ini. Mau digusur. Dikasih waktu. Mana? Jam 11 saya pulang, jam 12 sudah rata. Habis. Tanpa ada koordinasi lagi. Nah. Dikerana itu kayak gitu. Apa yang kasih tahu? Kendaringan kita di pulangkan, dong. Beresin dulu di internal Bapak, baru ketemu kita. Kita gak akan mau ketemu. Kita jelas kok. Tuntutan kita sangat hormat. Minta hak-hak dasar kita yang rendahkan oleh hak-hak manusia, undang-undang dasar, undang-undang dasar, dipenuhi sama Bapak. Dijaga. Dipelihara. Ayo, silahkan. Kita baru akan mau duduk. Gak ada istilah kita bicara tentang kompensasi segala macem. Ya. Gak pernah di kausul kita mengajukan kerohiman segala macem. Kita gak lagi kelaparan, Pak. Bener. Bener. Kita terhormat kok. Bener. Ada amdal, ada andal lalina sebagainya. Termasuk set plan. Makanya hari ini tadi saya melihat di set plan-nya. Ya, ini jalan kita yang tadi jalan ini ada di mana di posisi set plan. Kami ingin tahu dulu posisi di set plan seperti apa. Rencana pengembangan ke depan, kuripan seperti apa. Adakah di area set plan itu yang menjadi atau masuk tanah masyarakat atau tidak. Ya. Kalau memang perlu ada keterbukaan informasi publik terkait dengan tanah ini. milik PT. Koripan dan sebagainya sejarah dan sebagainya riwayatnya, ya silahkan. Layankan kepada instansi yang terkait. yang menerbitkan sertifikat HGB, yaitu BPN. Silahkan. Tapi ketika ini masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Bogor, kecamatan, dinas-dinas. Nah, kami hari ini tindak lanjuti. Apa yang Bapak ingin sampaikan? Terkait dengan, misalkan, status jalan masyarakat, jalan desa ataupun jalan Kabupaten Bogor. Makanya hari ini kami undang nih, dari UPT Jalan dan Jembatan. Hari ini kami undang juga dari irigasi. Barangkali ada saluran-saluran irigasi masyarakat atau irigasi PEMDA yang terkena proyek pembangunan rumah. Biar hari ini dipastikan oleh beliau-beliau. Sehingga nanti hasilnya hari ini clear. Pak Gantara, Pak Chandra, Pak John, hari ini dari dinas-dinas terkait. Hari ini silahkan cek sebaik-baiknya. Sampaikan kepada kami objektif. Tidak memihak kepada siapapun. Apa adanya yang benar. Ketika amdalnya terbit ini, kesesuaian di lapangan tidak sesuai, ya sampaikan apa adanya. Tapi ketika amdalnya ini, set planenya ini, sudah disetujui oleh pemerintah, dan tanyata di lapangan sesuai, ya kami juga harus menyampaikan apa adanya kepada masyarakat. Tapi ada satu persoalan yang tadi disampaikan kepada kita, yang tadi kita dengar. Sosialisasi, etika, dan lain sebagainya. Ya saya kira ketika kita akan membangun satu proyek apapun, ya paling tidak ada sosialisasi, ada pendekatan ke masyarakat. Apalagi di dalam klausul aturan kami, bukan kami tidak, kami pemerintah daerah juga mengakomodir kebutuhan masyarakat. Ya, dari mulai pembangunan perumahan, berapa persen yang bisa dibangun, berapa persen yang bisa dijadikan maplik hijau, dan sebagainya. Termasuk di set planenya juga ada ketentuannya, kami disampaikan, bahwasannya ketika akan membangun, harus mendapatkan dukungan masyarakat. Nah, ini saya kira yang harus dibangun oleh kuripan dan masyarakat setempat. Mau nggak mau, suka dan suka, pembangunan ini pasti akan membutuhkan masyarakat. Aksesnya pasti akan menggunakan tanah aset pemerintah daerah, aset desa, dan sebagainya. Saya kira kita tidak menunjukkan satu ego masing-masing, tidak ego masyarakat melalui jajaka, tidak ego melalui PT. Kuripan. Yuk kita sama-sama lah. Cari kebenaran, cari kebenaran, cari kesesuaian, cari keseimbangan, cari keharmonisan. Saya kira ya. Dan kalau salah, jentel Pak, aku salah. Ya, seperti itu. Seperti itu. Saya kira, itu hari ini yang bagian dari proses semuanya. Yang teman-teman masyarakat yang inginkan dari kami, hari ini kita sudah hadirkan di sini. Jadi silahkan, Pak Gantara dan kawan-kawan, khususnya di Nesnes Kekait, yang punya ketentuan teknisnya, bukan kami mengesampingkan ketentuan teknisnya, bukan nih. Tapi ketentuan teknisnya, ini juga sebagai gambaran buat kita, bahwasannya apa yang dilaksanakan di lapangan ini, sesuai yang punya dengan aturan. Aturan itu kan ada undang-undang, PP, dan seterusnya. Itu sudah menjadi aturan pelaksanaan, atau aturan di bawahnya dari undang-undang dasar. Undang-undang. Jadi, saya kira hari ini silahkan. bekerja dengan hak dan kewenangan, binas masing-masing, nanti kami tunggu laporan, informasinya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penguatan buat kami berprinsip, berpendapat, atau berkeyakinan, seperti itu. Saya kira itu terima kasih banyak Pak Kaposek ya, sudah hadir di sini, kemudian ke-tengah kesibukannya, tadi sudah apel di Polres. Saya bisa menyampaikan mungkin sedikit ya, untuk sosialisasi, kita sudah sampaikan melalui surat, itu dari semenjak setelah di Idul Hipitri, kita sudah sosialisasi. Suratnya ada. Ke masyarakat ada nyampe enggak? Ke masyarakat ada nyampe enggak? Ke masyarakat ada nyampe enggak? Tanda terimanya ada saya. Itu bukan tentang tanda terima, Pak. Iya, Pak. Sewakan apa, Pak, saya. Gak ada apa. Masyarakat ke mewah. Jangan kembali keintir, Pak. Masyarakat ini saksikan. Silahkan, Bapak, cek di surat di kecamatan, itu kita tembusannya ada, Pak. Pak, sosialisasi itu, Bapak, pasang di sini, besar gambarnya desain seperti apa, di mana, di rumah segala macamnya, itu namanya sosialisasi. Ada alat-alat praga yang disampaikan. Kan ini hak masyarakat, di alundang undang-undang. Kita tuh enggak akan bergeser pada prinsip itu. Kalau surat, ya kita ada enggak sih pernah melihat surat itu? Ada yang terkenan itu, Pak. Ada yang terkenan itu, Pak. Ada yang terkenan, Pak. Ada yang terkenan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Jumat 9 April 2004. Kami atas nama perwakilan dari Forum Masyarakat Jaga Alam Jaga Tambung, Jajahka, malah sampai kepada kecamatan parung dalam hal ini diterima dokumen kami untuk aspirasi dan tukutan masyarakat berkaitan dengan pihal tak tempil yang terjadi di lahan KTKN di Biasa Ibu. Kami mengamanakan ini kepada pemerintah kecamatan parung untuk melanjutkan sebagai tugas kepemerintahan apa-apa yang jadi dalam kelas ini. Dan beruntungan, setelah ada keselesaian yang cepat, dan kami masyarakat bisa hidup tenang lagi, bisa nanti kita sebuah kerja kembali, dan fokus pada kebunuhan kami sebagai warga biasa. Terima kasih kepada kecamatan, Pak Dan Ramir, Pak Kaposek, Pak Seluruhnya, atas penerimaan sangat baik kepada masyarakat desa Ibu dalam hal permasalahan ini. Silahkan. Masyarakat sendiri mengaku tidak ada sosialisasi atau rapat koordinasi sosialisasi antara PT Kahuripan dan warga pada saat akan dimulainya pembangunan tersebut. Warga merasa lahan pertaniannya dirusak dengan alat berat tanpa ada sosialisasi dan pemberitahuan lebih lanjut. Sementara pihak perwakilan PT Kahuripan merasa sudah melakukan sosialisasi melalui surat untuk warga desa Iwol. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor berserta dinas terkait lainnya yang datang ke lokasi langsung mengecek laporan masyarakat terkait sumber air warga di wilayah pembangunan perumahan Kahuripan Raya dan suhu udara serta pengecekan hal-hal lainnya. Diharapkan dengan diberikannya ruang bagi masyarakat desa Iwol dan pihak PT Kahuripan untuk dapat bermediasi akan tercipta satu mufakat yang dapat memberikan keadilan di kedua belah pihak. Dari desa Iwol Kecamatan Parung Bogor kontributor AMTV Mas Parto melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.